Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program Resengat malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita imani, mari kita percayai firman Tuhan ini. Mari kita datang kepada dia di dalam doa. Bapak di surga kami menghampiri tata kasih karuniamu karena kami percaya di dalam Yesus Kristus. Kami semua diundang untuk mengalami kelegaan. Tuhan tahu keadaan kami saat ini tidak semuanya baik-baik saja. Ada pergumulan, ada masalah, bahkan ada situasi tertentu yang membuat kami jadi berbeban berat. Membuat kami menjadi capek secara fisik maupun secara emosional. Kami menjadi letih dan lesu. Tetapi kami sangat percaya akan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami datang kepadamu, kami akan mendapatkan kelegaan. Ada damai sejahtera yang menjaga hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus. Kami sangat percaya juga bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar, memberi kami kekuatan. Bahkan oleh pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kami akan selesaikan masalah kami satu persatu. Bapak, saat ini kami juga siap untuk mendengar firmanmu. Berbicarlah kepada kami secara khusus agar kami sungguh-sungguh bisa menangkap perkataan Tuhan itu untuk pribadi dan kehidupan kami secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sisi jahat dalam kekuasaan. Kita lihat ada banyak orang, pertama dia punya karakter yang baik, dia punya kebiasaan yang baik, dia punya sifat yang baik, punya iman yang baik, rohaninya sangat baik. Tetapi ketika akhirnya Tuhan bawa dia naik dan Tuhan izinkan dia punya jabatan, dia punya kedudukan dan kekuasaan. Ternyata orang itu setelah itu berubah menjadi jahat, karakternya buruk, kebiasaannya buruk dan bahkan tidak sedikit. Akhirnya kompromi dengan dosa, akhirnya meninggalkan imannya. Karena dia sudah menikmati kekuasaan lewat jabatan yang dia miliki. Kita akan belajar dari satu tokoh yang seperti ini nih. Ketika dia sebagai orang yang biasa-biasa saja, berulih anugerah Tuhan, dipilih untuk menjadi raja, punya kekuasaan yang besar. Ternyata setelah itu karakternya berubah, imannya berubah menjadi orang yang kacau balok. Bahkan sepertinya dia selalu menentang Tuhan. Orang itu adalah Raja Saul, begitu arogan dan menjadikan dirinya pusat. Sepertinya dialah yang punya kekuasaan sebagai raja. Dia lupa bahwa kekuasaan itu pusatnya pada pribadi Tuhan, dia alat Tuhan. Dia wakil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Akibatnya fatal sekali. Apa yang terjadi dengan Saul menjadi pelajaran bagi kita? Hidup Saul mengalami kekacauan dan berantakan luar biasa. 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 23, kita bisa dapat gambaran. Apa yang terjadi kalau orang akhirnya terpapar dengan sisi jahat kekuasaan? Dia akhirnya menjadi lupa diri, menjadi arogan dan menjadikan dirinya pusat. Dari semua kekuasaan itu, apa yang terjadi? Kita baca ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, ini yang pertama. Roh Tuhan akan mundur darinya. Pada waktu Saul dipilih menjadi raja, Saul diurapi dengan urapan seorang raja. Dia punya otoritas, dia punya wibawa. Walaupun dia punya latar belakang sebagai orang yang biasa-biasa saja. Dan dia cenderung menjadi orang yang agak pemalu. Tetapi karena roh Allah mengurapi dia, Saul menjadi raja yang hebat, penuh wibawa, punya kuasa yang besar. Tetapi ketika dia sudah jadi raja, ternyata kekuasaan itu sudah merubah kehidupan Saul sedemikian rupa. Dia menjadi seorang yang mengabekan firman Tuhan. Dia menjadi seorang yang tidak mau dengar-dengaran Tuhan. Dan menjadi orang yang mengikuti keinginannya walaupun harus menentang perintah Tuhan. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Ini beda sekali kalau yang terjadi dengan Daud. Daud juga orang yang tidak kelihatan. Orang yang tidak diperhitungkan bahkan oleh ayah maupun saudara-saudaranya. Tetapi karena Tuhan yang menetapkan, Tuhan memilih, memberi anugerah. Daud kemudian diurapi oleh Tuhan. Menggantikan Saul. Luar biasa. Kalau kita baca bahkan permainan kecapi Daud itu pun diurapi Tuhan. Ketika Saul sedang diganggu oleh roh jahat. Saul menjadi sangat tertekan jiwanya. Ketika Daud memainkan kecapinya. Maka roh jahat itu terganggu. Roh jahat itu merasa bahwa suara petikan kecapi Daud itu melemahkan kekuatannya. Dan itu membuat Raja Saul menjadi tenang. Saudara-saudara ini pertama yang kita mesti ingat. Ketika kita menjadikan kekuasaan tujuan hidup. Ketika kita biarkan kekuasaan merusak karakter kita. Ketika kita biarkan kekuasaan menyimpangkan jalan iman kita. Dan akhirnya setelah kita punya kekuasaan. Kita benar-benar menjadi orang yang terhilang dari hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Ditinggalkan oleh roh Allah. Dalam konteks yang agak mirip. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus. Jangan engkau mendukakan roh kudus. Kita adalah orang-orang percaya dalam Kristus. Kita dilahirkan kembali oleh roh kudus. Dan sejak kita dilahirkan kembali. Ada metre roh kudus. Roh kudus berdiam dalam diri kita. Tetapi ketika kita mendukakan roh kudus. Karena kita menyimpan kegeraman. Menyimpan kemarahan. Menyimpan pahit hati. Bahkan kita membiarkan kejahatan menguasai pikiran hati dan tindakan-tindakan kita. Maka roh kudus akan berduka cita. Ketika roh kudus berduka cita atas hidup kita. Kita punya kekuasaan tetapi kita kehilangan wibawa yang dari Tuhan. Kita punya kekuasaan tetapi kita kehilangan hikmat yang dari Tuhan. Kita punya kekuasaan tetapi kita tidak lagi dipimpin Tuhan untuk menjalankan kepemimpinan itu. Dan itu sangat berbahaya. Akan kehilangan arah seperti Raja Saul. Bagian yang kedua tadi tetap di ayat yang pertama. Roh Allah mundur dari Saul. Karena Saul ini tadi punya sikap yang memberuntah arogan menyalahgunakan kekuasaannya. Ditinggalkan oleh roh Allah. Ketika roh Allah mundur darinya. Maka roh jahat punya kesempatan untuk mengganggu Raja Saul. Saudara-saudara orang-orang yang hidupnya dipenuhi roh kudus. Orang-orang yang hidupnya tunduk pada pimpinan roh kudus. Apalagi orang-orang yang punya kekuasaan. Kekuasaan yang biasa saja atau kekuasaan yang besar atau sangat besar. Lewat jabatan atau status posisi yang dia miliki. Ketika dia tetap hidup tunduk dalam pimpinan roh kudus. Ketika dia tetap membuka hati dan menyerahkan hidupnya dipenuhi roh kudus. Maka dia tetap ada dalam pimpinan Tuhan. Memiliki wibawa ilahi. Memiliki hikmat Tuhan. Kepemimpinan yang dia jalankan itu akan selaras dengan hati Tuhan. Selaras dengan kehendak Tuhan. Dia akan berhasil dalam kepemimpinannya. Dia akan membawa pengaruh yang sangat baik kepada orang-orang yang dipimpinnya. Roh jahat tidak punya kesempatan dan tidak punya kekuatan untuk mengganggu dia. Selama seorang pemimpin ini hidupnya tunduk pada pimpinan roh kudus dan dipenuhi roh kudus. Tetapi begitu roh kudus mundur darinya. Roh jahat mengganggu. Kita tahu kalau roh jahat mengganggu. Pahdi sesuatu yang jahat yang akan terjadi. Sesuatu yang menghancurkan. Sesuatu yang merusak yang akan terjadi. Karena roh jahat itu kan iblis datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Ketika roh jahat datang. Ini raja ini menjadi sangat gelisah sekali bahkan menjadi depresi. Makanya dia butuh penghibur. Beruntungnya, Daud yang dipanggil itu orang yang diurapi Tuhan lewat permainan kecapinya. Roh jahat itu pergi dari Saul. Ada sesuatu yang membuat jiwa Saul sangat tertekan. Dimana roh Allah mundur, disitu roh jahat mengganggu. Jiwa orang menjadi rentan, menjadi lemah. Akan mudah tertekan. Akan mudah stres. Akan mudah depresi. Bahkan untuk masalah yang sebenarnya gampang diatasi. Dia menjadi sangat tertekan sekali. Karena tidak ada kekuatan rohani yang menopang dia sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang yang punya otoritas memimpin. Oleh sebab itu saudara-saudara. Kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak beres nih. Ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan kita hilang. Hal-hal yang baik dari diri kita hilang. Sukacita dan keharmonisan rumah tangga hilang. Apa yang dulu bisa mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita sepertinya hilang. Jangan-jangan dicuri oleh Iblis. Jangan-jangan itu terjadi sejak kita tidak mau lagi tunduk di bawah pimpinan roh Allah. Kita mau mengikuti keinginan kita sendiri. Kita mau memimpin diri kita sendiri. Kita tidak lagi dipenuhi oleh roh Allah sebagai orang Kristen. Kalau itu terjadi. Kita harus menyikapinya dengan cara yang serius. Sebab kalau tidak kerusakannya, ketidakbahagiaannya, jiwa yang tertekan itu semakin kuat, semakin membuat kita benar-benar hancur dalam hidup ini. Punya kekuasaan tetapi tidak bahagia. Punya kekuasaan tetapi tidak punya sukacita. Punya kekuasaan tetapi justru alami situasi yang semakin buruk. Kita pasti tidak menginginkan. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita pereskan hal-hal yang membuat kita tidak mau tunduk kepada Tuhan. Mari kita lembutkan hati. Kita tanggalkan kesombongan kita. Kita tanggalkan keinginan-keinginan kedagingan kita. Kita matikan itu dan kita gantikan dengan penundukan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapak di surga, kami ucap syukur untuk anugerahmu di dalam Yesus Kristus. Kami semua menjadi ciptaan baru dilahirkan kembali. Roh Kudus melahirkan kami kembali menjadi ciptaan yang baru, manusia baru. Dan membuka kesempatan yang baru bagi kami untuk ambil bagian dalam rencana Tuhan yang besar. Lewat keluarga, lewat pelayanan di gereja, lewat pekerjaan, lewat profesi, bahkan lewat pemerintahan. Kami bersyukur anugerah Tuhan kepada kami. Hambamu berdoa untuk para kepala keluarga, biarlah mereka tetap ada dalam pimpinan roh Kudus. Apapun keadaan yang menimpa mereka. Mereka tidak berperilaku yang arogan seperti Saul. Mereka tidak menjadikan dirinya menjadi pusat dalam seluruh aktivitas yang terjadi di rumah tangganya. Tetapi Tuhan tetap menjadi pusat kehidupan dan dinamika rumah tangganya. Tuhan pulihkan setiap kepala keluarga agar mereka tetap tunduk pada pimpinan roh Kudus. Demikian juga untuk para pemimpin-pemimpin yang lain di gereja, di pemerintahan, maupun di masyarakat. Para pemimpin-pemimpin kami Tuhan tetap tolong mereka, ingatkan mereka supaya mereka tidak larut dengan kekuasaan yang mereka miliki, lupa diri dan akhirnya menjadi arogan. Tetapi mereka selalu ingat bahwa jabatan itu adalah anugerah Tuhan, bahwa jabatan itu kepercayaan dari Tuhan. Mereka melakukannya dengan cara yang benar, tetap tunduk pada pimpinan Tuhan, tetap tunduk pada pimpinan roh Allah. Jangan biarkan mereka memimpin tetapi ditinggalkan oleh roh Allah. Berikan hikmat, berikan tuntunan kepada para pemimpin kami, supaya mereka semua sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemimpin yang selaras dengan nilai-nilai yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, pulihkan gerejamu, pulihkan setiap keluarga, pulihkan bangsa dan negara kami. Berikan pemimpin-pemimpin yang mengasih Tuhan, yang taat kepada Tuhan, punya hati yang lemah lembut untuk berubah dan selalu ada dalam kebenaran Tuhan yang sejati. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang mengalami perkumulan, ada keluarga yang sakit atau ada sahabat-sahabat yang membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar channel Riaspora TV, tuliskan komentar Anda dengan baik. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Masmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, kiranya saudara-saudara sungguh-sungguh mengalami race and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.